Hai itu ngembak Hai wah liburta lo nikah umpun salam kok live Hai kakak kono gambar gambarnya lagi metu disiplin hai 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 Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 kalau orang Mumin ditanya ya lancar kalau orang kafir orang kafir ditanya lahat aku ngerti ngerti lah tetapkan orang ayo menebi azabil khabri dan tidak akan diri katakan iman kalau tidak iman siksa kubur jadi siksa kubur itu hak ayo menebi azabil khabri nyata kubur Rasulullah itu pernah berjalan tiba-tiba berisi mengambil beberapa kormas terus siksa kubur yang satu ditetapkan di satu tempat terus yang lain dikuatkan sahabat ada yang menanya kenapa nari dikuat seperti itu kata nabi ini amin kuburan orangnya sedang disiksa semoga dengan adanya saya letakkan ini bisa meringankan siksa jadi siksa kubur itu hak Rasulullah itu mengatakan beri ala Allah bersama barang-barangnya adanya sedang disiksa beri ala Allah walau lansatuni adab al-kubur wak nyata nyata adanya hikmatun hikmatun adilun ala ljismi ala alamah yasya om hikmat angkut di atas 19 alamah yasya atas apa yang dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kuburan itu amalul alfira amal hera disitulah enak disitu penuh siksa di alamat yang mereka ternyata jadi pertanyaan malekat bukan lagi bisa kubur ada salah satu orang sahabat yang ketika meninggal itu wasiat nanti kalau ada yang menunggu misalnya ini menangkan badang kemungkinan dalam badan kenal ketika ada pertanyaan pertanyaan disini selama orang boleh habi selamat selesai sampai jadi angkat jadi berapa jam kan langsung jam lebih mat minggu berapa mempunyai di si atau mulai mulai terlalu banyak pengeran seperti itu jadi menurut 3 jam alamah yasya dan yang disampaikan oleh rasul juga ada keterangan tentang mizan timbangan amat ilqafatain tangduh ini piringan luluh wallisahan dua ilat-ilatan wa sifatuhu utai sifat mizan ilidham atau filagmi yang dalam kerjeni anna hu mitru tabaqatis sama awan walak kuat supamani nungkukte nungkukte langit ini ini yang akan tertingbang di dalam wajan awal amal, terlalu beramal, terkudra Tillah. Kau sanju, yang mainin, masakil berdiri dan kharap. Kau kautnya amal yang dalam, nanti kau tindang. itu biro-biro pokoknya semuanya dan pici sawit tapi kan kalau menyatakan kita mengambil adli marah sempurna keadilan Allah subhanahu wa'ala jadi kimbangannya itu tidak hanya satu kinu sampai timbangan yang se beras semut muda semut sebiji jadi ada amal sedikit pun akan bisa bisa diketahui yang ditimbang bukan yang besar-besar yang kecil-kecil yang diketahui yang diterimakan oleh Allah itu kitab cerdakan aman itu juga yang ditulis diketahui juga di ikut ditulis ada orang yang melihat itu Masya Allah Mani lada alkitabi tayo qadiru sakirata wala kabiratan illa ahsoha Masya Allah buku di yang ditulis dan ditulis makanya timbangan juga berhubung yang kecil pun Bapak iya amal miskala daratin khairan yaraf walaupun se darah disini diartikan semut buda darah di halusnya mahanani misi bayam ya kode kode ringan kode 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 Sama, ya. Sama, ya. Kita memiliki adli untuk menunjukkan betapa adilnya Allah tidak akan dibuang sedikitpun. Demikian adil. Kalau itu bagus. Sudah-ul-Suhai-kul Hasanat Surat yang Hasanat Bukal tangshayang Selatan kral 11 Amal Akus Surat yang Banyak Asalat yang Akus Yayung kebaikan dibentuk fokuskan di kafasinmu hingga lempiringan yang terbuat dari dulu ayah puluh biha al-mizdhan alaqadri serejata maka abad yang kelahan hasanat seberapa tingkat tingkatan Allah s.w.t itu anu maha dermawan nanti indah Allah bifadrillah oleh yang arsana Allah kelahan kanugerahan s.w.t jadi amal-amal walaupun sedikit itu itu akan digunyi kalau Allah s.w.t adalah nilai yang berat hanya ada ubatan akhir s.w.amal yakfi kalqali dikelaskan amal akan cukup sedikit sudut fokusnya dikelaskan kalau amal itu dikerjakan jadi berarti kita ini untuk amal yang banyak yang baik dikelaskan amal dikelaskan amal dikelaskan amal s.w.t enak ini semangat di s.w.t kalau amal bagus ya berah s.w.t s.w.t orang yang amat bagus itu sering yang s.w.t semangat mazir rambut salah makanya kita disuruh memperbanyak istifat minta ampun minta maaf kepada Allah agar amal-amal jeleknya itu dia ampuni minta taubati jelek-jelek itu Rasulullah ini memberikan contoh sehari tidak kurang dari 100 padahal Rasulullah yang sudah ampuni itu masih memberi contoh pada kita untuk memperbanyak istifat maka berarti kita juga harus kita harus coba kata sehari sehari bukan hari Jumat sehari yang paling bagus ini tawafat maka apapun abas ya sehari Jumat tapi kalau saya inginan ini di jawab memang semua orang kalau ditanya sebaik-baik hari ya seperti itu jawabannya di Jumat tapi kalau saya beda beda sebaik-baik hari adalah hari di mana kita sudah tawafat hari di ambilnya kita oleh Allah dalam badan sudah beri tawafat kita ampun minta maaf kepada Allah Alhamdulillah karena kita sudah selesai permasalahan di dunia kalau permasalahan kita di dunia sudah selesai kita sudah nanggak di langkat dalam badan ya sudah tidak ada masalah Allah Alhamdulillah ketika kita permintaan ampun itu katanya diingatkan dosa itu ada dua macam ada dosa yang hubungannya dengan Allah ada dosa yang hubungannya dengan sama makhluk kalau pada Allah ya yang hubungannya makhluk Allah belum makhluk sebelum Allah mulu harus jadi ampun dengan makhluk 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 Allah akan mengantin kalau makhluk yang belum minta atau membiarkan keadilan Allah seperti itu makhluk 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 ketika kita sudah minta maaf sudah 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 dimahafkan saja terima kasih tapi kadang-kadang kita itu akan minta maaf orang itu tidak ada seman-seman dulu ketika masih ada di kondok sekarang sudah tidak ada terima kasih bagaimana akan minta maaf atau tidak tahu temannya bagaimana saya minta maaf orang yang tidak pernah tahu tempatnya jadi satu permasalahan yang kering kalau dengan Allah kan Allah wakku Allah maaf mengambil tapi kalau dengan bersama manusia manusia ada yang mau memberi maaf ada yang kalau sudah menggondok bahkan mau caranya bagaimana kalau sudah tidak ada diantara caranya ini kita kepada Allah s.w.t bisa punya amal yang bagus bisa baca-baca berita amal-amal yang bagus-bagus itu kita setelah selesai insya walaumah ya Allah amal yang saya kerjakan ini semoga terima ya Allah sesudah itu pahalanya engkau berikan pada teman saya yang sudah meninggal teman saya yang tidak saya bisa temukan yang saya temukan itu ya Allah ya Allah aku bisa apa-apa ya Allah hanya dengan ketermawanan mula akan bisa terima dari semua ya Allah jadikanlah mereka setelah menerima pahalanya ini mau mempunyai aku yang terjadikan mereka memperima aku jadi sekatanya diantara usahanya kita mempunyai amal yang fokus terus pahalanya kita berikan kepada semang dalam satu riwayat besok kalau sudah ada di hadapan Allah orang yang kita sakit itu akan maju ini orang ini nakit aku dulu tinggal di dunia akhirnya karena Allah salah kenapa kamu gak mau maafkan banyak gitu cukup maafkan aja enggak mesti keenangan dulu saya itu sakit sakit hati sampai lama gak hilang aku minta engkau hukum engkau adili makanya Allah menjelur orang ini lihat itu tiba-tiba di atas itu amalan amalan orang ini yang salah itu dihukumkan nikmat surga orang ini kaget orang yang disakit itu kaku ya Allah bagus sekali itu punya apa punya apa apa itu punya saya Allah bisa apa 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 bisa 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 lo makanya orang yang sudah tidak ada yang sulit diterimui kita ganti dengan amalan-amalan yang bagus pira-pira bisa diterima oleh Allah untuk mengatakan dia Insyaallah Allah itu maha murah memberi anugerah Allah akan tahu orang ini sudah berusaha dibantu akhirnya seperti ini tadi Alhamdulillah Alhamdulillah yang sulit diterimkan amalnya bisa diterima ya segini usahalah supaya amal yang kita kerjakan akan kita berikan pada orang yang kita sakiti yang bagus yang lebih kelas nomor pintar nomor pintar halaman pintar 625 semuanya itu akhirnya nanti kembali kepada Allah di Fadrillah patut rahu sahai ku sayyarat ay sayyat yusuratin qabiha bih kapatil zulma ayak khifu biha nizad biat nizad orang yang seorang iman orang yang isna lempiran-lempiran jelek itu dalam bentuk yang jelek diletakkan dikirimkan yang gelap tapi setelah itu ringan buku sering baik ku sayyarat karena keadilan Allah ya semoga kita seperti itu yang jelek-jelek teringat amal itu kan memang ada seperti itu yang berada dengan ringan contohnya seperti baca bur'an baca bur'an kalau di dalam sholat itu setiap katanya itu akan di setiap huruf akan diberi pahala seratus kita buruk alhamdulillah 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 tapi kalau kita bacanya di luar sholat turun bobot tergane turun ada yang bilang 50 kalau dengan wudhu kalau mau nyanyang gak wudhu 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 mana selalu jadi kalau kita bisa mengenai kerjakan sholat dan di dalam sholat kita bacak surat tabarok surat ayat alhamdulillah terakhir teman walau ayat 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 Itu yang Baca Kur'an Beda-beda Seperti Jawa dan sendiri Allah Jadi Dengan keadilan Allah Lembaran-lembaran Amal jelek Akan diringankan Alah Allah Jadi yang beras itu Amal berbicara Saya pernah baca Ketika ada di dalam Timba Ahmad Itu umat Sebelum Lagu Ahmad Mereka kagum Kagum dengan Amalan Orang Islam Ahmad Umatnya Lagu Ahmad Kok gitu ya Amal ya Umat itu Kok berat-berat ya Selamatkan Seperti kita Kita pun Seperti ini Amal Nabinya dijawab Karena umat Nabi Muhammad Itu diberi Ungkapan Di dalam ungkapan itu Ada asma Allah Tiga Tiga asma Allah Dan ungkapan ini Selalu di Baca oleh Umat Nabi Muhammad Jadi aku ini Timbangannya berat-berat Apa itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Selalu dibahas Makan Turuk Bismillahirrahim Obang Bismillahirrahim Makan Bismillahirrahim Mau ini Mau itu Bismillahirrahim Apa ini Banyak Selalu Bismillahirrahim Jadi Berat Hanya Kita itu Bismillahirrahim Bismillahirrahim Bersambung Bersambung Bismillahirrahim Bismillahirrahim Ikan menjadikan Beratnya Timbangan Wa'ayyumin Nabi'an Nasirat Dan Juga Yang disampaikan Al-Rasul Tentang Adanya Sirat Sirat Itu Berada Di As-As Neraka Jadi Antara Aksar Kumpulnya Orang Mulai Awal Sampai Terus Sorga Ini Antara Aksar Dan Sorga Ada Jisel Ratak Sirat 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 Ini Bawanya Neraka Jahan Makanya Orang Yang Di akhirat Besok Pasti Lewati Jahan Ayat Punanya Kan Sampai Wai'u Miminkum Inna Waridu Torono Ibus Tengah Saki Tengah Tengah Amin Mekani Marah Jahan Ya Karena Ada Jisir Ada Kretak Ada Sirat Di atas Ya Di bawah Itu Dan Orang Orang Yang lewat Situ Macam Macam Ada Yang Seperti Gilat Cap Ada Yang Seperti Naik Buddha Yang Ada Yang Seperti Terbang Yang Di Burung Ada Yang Jalan Kaki Haras Ini Ngesor Berang Ya Ini Di bawah Itu Ada Orang Yang Jantol Di ruang Semua Ewan Nah Untuk Kita Jantol Nah Nah Makanya Rasulullah Rasulullah Jadi Awal Jisah Awal Sirat Sampai Minta Rasulullah Allah Allah Sali Sali Ya Allah Berilah Keselamatan Ya Allah Jadi Orang Yang Selamat Sangat Sayang Di Persilahkan Masuk Sarga Untuk Umat Umat Gimana Umat Umat Minta Allah Sali Sali Jari Ini Ahad Tuminaseg Yang Lantuk Lebih Tajam Daripada Perda Wadak Kuminaseh Ano Lu Wih Lembut Ini Bang Rambut Hazil Wali Abda Mulkafi'in Arap Kepleset Tingatan Sesirat Apo Firo Firo Jelama Ani Wom Afin Fih Ufillah Sebab Ketetapan Orkak Batang Fih Maksud Kejagul Tihim Ongkafi'in Ilana Bakal Kejagul Wata Kuturan Tetap Aling Dasyarat Akda Mbulum Ini Jelama Aling Dira Mbulum Fikad Dillah Pelawankan Abu Dhan Aling Masya Kuna Inazharil Koror Makasih Ajak Ikirin Inazharil Koror Manang Besok Selang Dengan Sorga Allah Terima Tidak Silahkan jangan berbondong orang-orang yang fokus-fokus menuju ke surga. Ya Allah, jadikanlah kita bersama rombongan itu ya. Ya Allah. Rombongan yang ke surga. Jadi orang-orang mumin itu bisa berjalan, bisa menuju ke surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 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 dan jaga sisirat dan saya bisa melewati kuat. Manusia riba minuh sarbatan dan biad-baadak. Saya akan mengambil. Saya akan mengambil. Saya akan mengambil untuk orang-orang terasa melak. Saya akan mengambil. Artuhu masyiratu syahrim. Ombone. Apa itu? Alame. Alame. Lebarnya. Lebarnya itu perjalanan sepulang. Saya akan mengambil. 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 Kono Alang lor Sing Langkut Dalam talang Yang Kaut Saking seloboh Kautan Ini akan datang Umat saya Saya akan Lunggu di Pelaga itu Loh Yang dilusul Yang lupa Panjinal Masuk sakit Yang merapi Umat panjinal Yang Umat panjinal Kata banget Masuk Datangnya Sangat Panjinal Per Sudah Anjul Kondor Umat Tandanya Tandanya Atari Sujit Anda Tandanya Agar Ludu Jadi Wajahnya Tersinar Tangan Dan Kampunya Juga Tersinit Itulah Mereka Umat saya Tersinar Tersinar wajahnya bersinar cuman minta tarik udh bekas ada orang yang di kan dijaga malaikat, orang disingkirkan kata nabi biarkan itu umat saya tapi kakinan tak ada bandingan tindak kemaruhan amalia ini ini kalau dalam riwayat lain itu awet tenaga ini sebelum sirot ada hikmahnya adalah ketika umatnya nabi ada yang kejegur disana sudah merasa haus karena sudah minum sudah di rakyat yang menunjukkan bukan setelah sirot tapi sebelum sirot hikmahnya untuk membagi umat nabi yang akan terbeleset ke neraka neraka umatnya nabi Muhammad itu ada macam-macam ada yang ke surga tanpa kisap jadi bangun itu langsung disiapkan dari kuburan itu disiapkan kendaraan disiapkan pakaian disiapkan dengan makkota makkota nabi nya cungun itu sebanyak 70 ribu barang setelah itu naik kendaraannya adalah unta yang bersayap jejer 70 ribu jejer dan perangkatnya bareng setelah semua sudah siap langsung berapa makbun kota ini terbang terbang enggak turun-turun turun sampai di pelataran sorga jadi enggak tahu luaranya piamat enggak tahu yang namanya mizan enggak tahu buku catatan apa mampu langsung ke surga itu 70 ribu tanpa kisap ketika rasulullah menceritakan ini ada sahabat yang minta kepada rasul-rasul semoga engkau doakan untuk saya saya bisa termasuk yang 70 ribu insyaallah sama termasuk terus setelah ini didoakan begitu ada lagi minta orang yang minta pertama itu sahabat namanya ukasa makanya ada tuhan ukasa orang yang seperti itu tidak bunuh kata malaikat nek taman siapa yang umatnya nanti teman terus ditimbang amal dulu teman sore buku kalau dulu sama kesana lagi belum waktunya kesini teman disana amal amal yang aku tidak punya aman kelihatan orang 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 yang seperti itu wajahnya bersinar teman kok seperti itu kalau teman teman yang ngelola ngaku kelihatan titik ngakalek sang aku banyak kan dia itu kan jawabnya ini punya Allah ya akhirnya silahkan kalau mau masuk saya disini aja kenapa nunggu kekasih saya harap tujuh masyarakat asyarakat ayisarakat ayisarakat ina dhar al-kharak man salib inu serbetan nam yadmah bada abad Amin ya Allah Alhamdulillah 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 Amin 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.